Sukma Pedang Jelit 6. Kwe Pogiyok ingin turun dari tempat tidur, tangan Siaw Kiong Chu memberi isyarat jangan. Pemuda itu merasakan kakinya masih lemas. Perempuan setengah baya yang mengaku dirinya dayang, ternyata adalah Cuitian, dia berdiri dan membungkuk dengan hormat kepada Siaw Kiong Chu. Dia juga merupakan pengasuh Seng Putri sejak kecil. Aku masih ingin memberitahukan satu persoalan yang mungkin dalam mimpi pun tak pernah terbayangkan olehmu, kata Siaw Kiong Chu. Apa tanya Kwe Pogiyok ingin tahu? Ayahku juga ingin bertemu denganmu. Dia menganggap ranting pohon yang kau bawa adalah sebuah mainan yang cukup menyenangkan, katanya menjelaskan. Akhirnya langkah pertama harapan Kwe Pogiyok tercapai juga, karena itu, Kwe Pogiyok harus merasa berterima kasih kepada Siaw Kiong Chu, juga harus merasa berterima kasih kepada Bok Langkun, tanpa adanya kedua orang ini, dia tidak mungkin bertemu dengan Seng Dewa. Siaw Kiong Chu. Apakah kau menyukai bijin sim yang kami bawa tanya Kwe Pogiyok? Aku memberikannya kepada ayah. Benar barang yang mempunyai keistimewaan atau tidak, masih harus dibuktikan, sahut Siaw Kiong Chu. Kau sendiri tidak menyukainya, tanya Kwe Pogiyok. Tidak sahut Siaw Kiong Chu tegas. Mengapa? Bukankah benda itu sangat indah? Tanya Kwe Pogiyok tidak mengerti. Memang indah. Tapi aku tetap tidak menyukainya, karena usiaku baru 17 tahun, kalau aku menyimpannya, aku takut berbalik muda. Bukankah aku bisa kembali menjadi bayi sahutnya? Ketiga orang itu tertawa berderai. Matahari yang terik menyusup ke dalam ruangan itu. Di dalam kabin juga banyak emas permata, sinarnya menyilaukan warna-warni yang terpancar bagai sebuah pelangi, tempat ini memang pantas disebut tempat tinggal para dewa. Bagi orang yang belum pernah melihat Istana Kaisar, pasti akan merasa tempat ini khayangan, kabin yang mewah ini bukan kabin yang ditempatinya tadi. Yang satu ini bahkan lebih indah dan mewah, dari jendela dapat terlihat langit yang cerah. Awan putih menggumpal permukaan laut kadang tenang, kadang beriak. Menimbulkan semacam gelora di hati. Zaman dulu orang yang mengatakan di Laut Timur ada Gunung Dewa, di mana jalan pintas menuju surga berada, kapal dewa ini pasti merupakan transportasi untuk menuju ke tempat tinggal para dewa. Di sudut kabin ada sebuah tempat tidur yang besar, di atasnya bersandar seorang laki-iaki berusia kira-kira empat puluhan, yang pasti tidak sampai lima puluh pakaiannya mirip Kaisar atau mungkin pakaian dewa pun seperti itu. Karena orang biasa tidak mungkin memakai pakaian dengan bahan sutra seperti itu. Apalagi mahkota yang ada di kepalanya, semua jenis batu permata mahal yang ada di dunia ini bertaburan memenuhinya. Orang ini berwibawa sekali. Orang yang memandangnya sekali, pasti ingin memandang lagi untuk kedua kali, dan tentunya tidak berani menghindari tatapan matanya yang tajam, siapapun yang memandangnya, pasti akan merasa rendah diri. Meskipun orang tidak tahu bahwa dia adalah dewa lautan timur, tapi dengan sekali pandang, ia pasti akan percaya bahwa dia adalah dewa di antara manusia. Kwe Po Giyok masuk ke dalam kabin tersebut sekali lihat, dia sudah tahu bahwa orang itu sedang menggenggam sebatang ranting pohon. Siapapun tidak akan menyangka, segala macam emas permata dan benda pusaka tidak dapat menggerakan hati dewa itu, tapi sebatang ranting pohon ternyata berhasil menggerakannya. Teng Hai Sin Sian sedang menatap ranting pohon itu dengan pikiran melayang. Kwe Po Giyok menoleh ke arah Siok Yong Chu. Tatapan matu gadis mengisyaratkan agar dia jangan bersuara, dia dan Dayang Cui Tian berdiri terpaku di samping tempat tidur besar tersebut. Suasana dalam kabin hening dan senyap, suara hempasan ombak dan deru angin yang mengibarkan layar panca warna terdengar jelas. Tiba-tiba, Teng Hai Sin Sian menarik nafas pendek, selain Kwe Po Giyok, Siok Yong Chu, Dayang Cui Tian, masih ada beberapa pengawal di dalam kabin tersebut. Tidak ada satu orang pun yang dapat menebak mengapa Teng Hai Sin Sian menarik nafas. Mungkin hanya Kwe Po Giyok yang dapat menduga sedikit. Dia tahu, asalkan seorang yang mempunyai ilmu tinggi, dengan melihat bentuk yang rata dan kera, tertebasnya renting pohon itu, pasti akan menarik nafas. Tarikan nafas ini juga merupakan ungkapan berbagai perasaan. Di antara berbagai macam perasaan itu, siapa yang tahu bila terselih perasa kagum, hormat atau ngeri? Meskipun Kwe Po Giyok sendiri juga akan mempunyai perasaan bermacam-macam. Mungkin jumlahnya bisa mencapai delapan atau sepuluh macam. Ranting itu juga menyirakan makna pedang tidak disangka dalam dunia saat ini, bisa muncul lagi seorang manusia yang begini aneh, kata Teng Hai Sin Sian seperti kepada dirinya sendiri, Kwe Po Giyok tidak dapat menahan perasaannya, dia tidak memperdulikan isyarat metu yang diberikan Xiao Kiong Chu. Dia bukan manusia aneh, tapi seorang manusia jahat. Seorang manusia yang maha jahat serunya kesal. Xiao Kiong Chu mendelik arahnya, Kwe Po Giyok pura-pura tidak melihat, dia benar-benar sudah tidak dapat menahan dirinya lagi, apalagi harus mendengar pujian kepada manusia jahat itu. Bukankah kedatangannya sia-sia saja kalau Teng Hai Sin Sian hanya sekedar mengucapkan kata pujian kepada orang tersebut? Xiao Kiong Chu tampak marah, dia menyalahkan Kwe Po Giyok yang tidak mendengar kata. Dayang cujian malah tidak menunjukkan perasaan apa-apa. Tidak disangka, Teng Hai Sin Sian menatap ke arah Kwe Po Giyok. Orang ini bukan manusia jahat. Kata-katanya makin membuat bocah itu terkejut. Bagaimana kau bisa tahu kalau dia bukan manusia jahat? Tanya Kwe Po Giyok dengan ada protes. Xiao Kiong Chu rasanya ingin membentak bocah itu. Dayang cujian tetap tidak menunjukkan perasaan apa-apa. Rasanya para penghuni kapal itu memang mempunyai perbedaan dengan manusia biasa, Teng Hai Sin Sian tidak menunjukkan sikap kurang senang. Karena orang ini pasti mengerahkan segala jerih payah untuk mencapai taraf setinggi ini. Dia pasti juga menghamburkan semua waktunya untuk melatih diri. Mana mungkin ada kesempatan untuk berbuat jahat katanya wajar. Tapi dia suka membunuh orang kata Kwe Po Giyok kurang puas. Xiao Kiong Chu sudah mengangkat tangannya. Dayang cujian menggeser tubuhnya mendekati gadis cantik itu. Dia berbisik dengan suara rendah. Xiao Kiong Chu buat apa mencari kesulitan sendiri? Bocah itu jardiknya setengah mati, apa yang kau maksudkan tanya Xiao Kiong Chu seraya menurunkan tangannya. Kau masih dapat melihat kenyataan ini? Biar dia berteriak sekeras apa, cujian tidak menunjukkan sikap amarah sedikitpun, sahut Dayang cujian. Kenapa tanya Xiao Kiong Chu bingung? Karena dia berteriak bukan dengan maksud kurang ajar. Dia terlalu sedih dan mencari keadilan untuk kaum bulim sehingga tidak dapat menguasai dirinya lagi, sahut Dayang tersebut. Mengapa aku tidak memikirkan hal ini tanya Xiao Kiong Chu seperti kepada dirinya sendiri? Pedang memang tidak mempunyai perasaan, dia menyebut dirinya sendiri Tsu Haun. Bagaimana mungkin dia bisa mempunyai perasaan terdengar sahutan dari bibir Teng Hai Sinsian? Hutang nyawa dibayar dengan nyawa. Apakah kata-kata ini tidak berlaku lagi teriak Kwe Epo Giyok kesal? Betul. Hutang nyawa dibayar dengan nyawa. Kero membunuhnya memang sudah agak kelewatan, harus ada orang yang menghentikannya kata Teng Hai Sinsian sambil menarik nafas panjang. Dalam Tiong Goan, siapa lagi yang dapat menghentikannya tanya Kwe Epo Giyok yang emosinya mulai bisa dikendalikan Teng Hai Sinsian tertawa getir. Siapapun tidak ada yang mengerti arti tawa itu. Apakah mengungkapkan kekesalan hatinya atau kebanggaan dirinya? Namun, sedikit banyaknya dari tawa ini terdengar kesan yang sendu, ini juga mengartikan bahwa Teng Hai Sinsian tetap adalah seorang manusia yang kebetulan berilmu tinggi, bukan dewa. Pertanyaan Kwe Epo Giyok memang membuat Teng Hai Sinsian tertawa getir, namun membuat Siow Kiong Cu marah besar. Kata-kata bocah itu terang-terangan merupakan sebuah sindiran, sindiran yang terlalu polos dan kekanak-kanakan. Dayang Cuitian tetap tidak menunjukkan perasaan apa-apa. Mungkin juga karena usianya lebih tua, sehingga perasaan percaya kepada majikannya lebih dalam. Dia masih dapat menahan diri untuk mengikuti apa yang terjadi di hadapannya. Kenyataannya, pada zaman sekarang ini sulit mencari seseorang yang dapat menghentikannya, terdengar suara Teng Hai Sinsian berkata. Kecuali dewa, sahut Kwe Epo Giyok. Di dunia ini mana ada dewa Teng Hai Sinsian sekali lagi tertawa getir, kali ini dia malah menggelengkan kepalanya berulang-ulang. Teng Hai Sinsian merupakan dewa yang serba bisa dalam hati kecil orang-orang bulim, kata Kwe Epo Giyok. Aku bukan dewa, sahutnya lirih. Kau adalah dewa seru Kwe Epo Giyok tidak mau sudah. Kwe Epo Giyok. Kau jangan terlalu mendesak ayahku seru. Siaw Kiong Chu tidak dapat menahan kekesalannya lagi, Teng Hai Sinsian mengibaskan tangannya. Asalkan desakan itu mengandung maksud yang terpuji aku sama sekali tidak membenci manusia keras kepala seperti dirinya kata laki-laki yang disebut manusia dewa itu. Kalau Ciam Pue tidak segera turun tangan, berarti membiarkan kejahatan meraja lelah. Pada saat seperti ini, siapa lagi yang sanggup menghentikannya kata Kwe Epo Giyok. Teng Hai Sinsian turun dari tempat tidur dan memperhatikannya, sampai lama ia baru berkata lamat satu amat. Tentu aku harus tampil untuk menghentikannya. Nada ucapannya sangat berwibawa, juga mengandung suatu kekuatan. Siapa yang mendengarnya akan ikut merasa kepiluannya, juga membuat orang terharu, Kwe Epo Giyok segera menjatuhkan diri berlutut di hadapannya. Terima kasih, Ciam Pue serunya. Dia hanya seorang bocah berusia enam belasan, tekadnya sudah bulat sebelum berhasil dia tidak mungkin akan berhenti. Bisa mengundang Teng Hai Sinsian adalah harapannya yang terbesar dia seperti sudah mendapatkan seorang dewa pelindung. Kalau diucapkan lebih kasar lagi, dia seperti sudah dapat menentukan hari kematian Toatek Tzu Hun. Teng Hai Sinsian tampak merenung, dia seperti sedang berpikir keras. Cepat atau lambat, Toatek Tzu Hun pasti akan mencariku mengapa bukan aku saja yang mencarinya lebih dahulu gumamnya seorang diri. Di atas sulaman di tepi tempat tidur terdapat sebatang pedang pendek, Teng Hai Sinsian mengambilnya. Dia membuat guratan panjang dari bekas potongan ranting pohon ke arah bawah, mungkin hanya Kwe Epo Giyok yang melihat gerakan tersebut. Mengetahui kera kerja lawan yang semakin cepat dan tepat, merupakan suatu kunci rahasia, lebih baik mendahulunya sebelum dia bersiap diri. Dalam menghadapi persoalan ini sama sekali tidak boleh berpikir terlalu jauh, yang diperlukan adalah ketenangan dan keberanian belaka. Teng Hai Sinsian menyerahkan batang ranting itu kepada Dayang Cuitian, wanita itu melihat sekejap, kemudian diserahkan kembali kepada pemiliknya sekarang, yaitu Siow Kiong Chu. Bok Langkun selama berpuluh tahun malang melintang di rimba hijau, San Put Che adalah murid perguruan terkemuka, mereka adalah orang yang tidak dapat dipandang ringan dalam aliran Hek Pai, Hitam Putih, dengan dua orang ini sebagai penunjuk jalan, pasti Tok Tek Sian Shing dapat ditemukan, kata Teng Hai Sinsian. Betul sahut Dayang Cuitian sependapat. Kau pergilah. Setelah bertemu dengan Tok Tek Sian Shing, berikan ranting pohon itu kepadanya, janjikan pertemuan pada hari Cheong Yang. Tempatnya adalah Jin Gitong, pada waktunya aku akan sampai di sana untuk menentukan tinggi rendah antara dia dan aku, kata Teng Hai Sinsian selanjutnya. Baik sahut Dayang Cuitian, rupanya itu yang menyebabkan dia menggores ranting pohon tadi, sebagai undangan kembali untuk Tok Tek Tsuhun. Orang-orang yang hadir dalam ruangan itu baru mengerti semuanya. Bagaimana dengan diri saya? Tanya Kwe Epo Giyok. Kau tetap di sini sahut Teng Hai Sinsian. Mengapa aku harus tinggal di sini? Tanya Kwe Epo Giyok kurang puas. Karena ayahku meminta kau tetap di sini, maka kau harus menetap. Aku saja tidak berani membangkang perintahnya. Apakah kau berani? Tanya Sio Kiong Chu kesal. Kwe Epo Giyok tertawa getir. Matahari bersinar dengan terik. Di pegunungan tidak ada angin yang berhembus, panasnya terasa menyengat, tumbuhan tandus dan layu, tanah merekah karena tersengat matahari terus-menerus ini merupakan musim kemarau yang cukup panjang. Siapa yang dapat menggerakkan kaki dengan ringan dalam cuaca seperti ini? Di daerah pegunungan ini jejak kaki yang tertinggal rapi dan teratur, jarak juga selalu sama, kere jalan orang ini tidak pernah berubah. Seperti juga kere membunuh korban yang terpilih. Kilatan pedang, roboh bermandikan darah. Selalu tidak berbeda. Langkah kaki ini menyusuri daerah Tionggoan. Para jago bulim di Tionggoan juga terus bertambah banyak yang menjadi korban. Saat ini, Toatek Tsu Hoon kembali menyusuri pegunungan. Langkah kakinya teratur, antara jejak yang satu dengan yang satunya seperti diukur dengan tepat. Mungkin kalau jarak kaki itu mengalami perubahan, ucapan tidak kalahnya juga harus diubah, prinsip dan disiplinnya lah yang membuat kemenangannya terus bertahan. Seperti sebuah jam ginding, hanya dengan ketepatannya, waktu baru bisa terus berlalu. Toatek Tsu Hoon tetap berjalan sendiri, satu-satunya teman bagi manusia ini hanya pedangnya, sekitarnya hanya terlihat bukit yang gersang. Langkahnya berhenti di tepi sebuah batu besar, tangan perlahan diturunkan dan merabah pedang. Seorang yang berilmu tinggi kalau tidak mempunyai pendengaran yang tajam, atau indera ke-6, tentu saja belum dapat disebut kociyu. Tepat pada saat itu, di balik bukit melangkah keluar tiga orang, mereka adalah Bok Langkun, Dayang Cuitian dan Sanput C. Ketiga orang ini kalau bergabung menjadi satu, rasanya di dunia ini sulit dicari tandingannya. Tapi kedatangan mereka bukan untuk bertanding. Teacu Cuitian, menerima perintah dari Cujin, sengaja mengantarkan semacam benda, harap Toatek Sian Sing periksa, kata Dayang tersebut dengan nada hormat. Dia menyodorkan ranting pohon ke tangan Toatek Tsu Hoon. Laki-laki itu menerimanya, matanya menatap ke arah ketiga orang yang menghadangnya itu. Setiap kali bertemu dengan seseorang, dia pasti akan memperhatikan sinar matanya terlebih dahulu, apalagi bila orang yang dilihatnya adalah seorang musuh, kemudian pandangannya baru beralih pada ranting pohon di tangannya. Dia dapat mengenali bekas kebasannya sendiri, dia melihat sebuah guratan yang lain, wajahnya seketika menunjukkan perasaan, semacam merasa terkejut. Sinar pedang berkelebat, pohon yang berada dekat dirinya tertebas sebagian, dia seakan sedang mengumbar kemarahannya pada pohon tersebut. Dayang Cuitian terkesiap, bila tebasan pedang tadi ditujukan kepada dirinya, pasti saat ini dia sudah roboh bermandikan darah, sebuah gerakan yang begitu cepat sehingga hampir tidak terlihat Cuitian sampai tidak tahu kapan toatek Cuhun menyarungkan pedangnya kembali. Tadinya dia masih belum seberapa jelas siapa manusia yang menggemparkan dunia Bu IIM ini. Sekarang dia sudah mengerti sepenuhnya. Juga mengerti mengapa KWE Po Giok sampai perlu mengundang majikannya turun tangan, seandainya dia dan duarkannya bergabung, juga tetap akan mati penasaran dalam waktu sekejap. Cuitian yakin pendapatnya tidak salah, tentu saja dia juga tidak mempunyai keberanian untuk mencoba. Toatek Cuhun dengan metu yang masih membayangkan rasa terkejut menatap ranting pohon itu sekali lagi. Siapakah cujin Bu tanyanya dengan suara agak bergetar? Majikan Teo Chu juga adalah pemilik kapal dewa dengan layar panca warna, sahut Cuitian. Wajah Toatek Cuhun berubah beberapa kali, dia seperti sudah dapat menduga sebelumnya. Lagipula di dunia ini yang dapat menguraikan makna pedang pada ranting tersebut ada berapa orang jumlahnya. Apakah ada pesan lain yang ingin disampaikan oleh nyatanya Toatek Cuhun kembali hari Chong, yang Jin Gitong, cujin mengajak Sian Sing mengadakan pertarungan mati hidup, sahut Dayang Cuitian. Tiba-tiba Toatek Cuhun tertawa tergelak-gelak. Tertawa memang banyak ragamnya. Tawa orang ini merontok daun-daun kering pada tumbuhan sekitar tempat itu. Dia belajar ilmu silat sejak kecil, keinginannya untuk menang selalu kuat. Dia juga berlatih dengan keras, bila bukan seorang yang ilmu sudah mencapai taraf tertinggi tentu tidak dapat menggetarkan daun-daun sampai rontok seperti yang dilakukannya. Bok Langkun dan Dayang Cuitian sudah termasuk golongan pesilat kelas 1 di daerah Tionggoan, Mereka saja harus menahan setengah mati agar suara tawa Toatek Cuhun tidak memutuskan urat jantung mereka, apalagi San Putce. Keringat besar kecil sudah memenuhi seluruh bagian tubuhnya. Tidak disangka bahwa aku, Toatek Cuhun masih bisa menemui lawan yang setanding, katanya sambil tertawa dingin, tatapan matanya menusuk. Suara tawanya juga terhenti berikan jawaban pada majikanmu bahwa aku Toatek Cuhun akan datang pada waktunya, Cujin sudah tahu Sian Sing pasti akan datang, tidak perlu Tocu melaporkan lagi, sahut Dayang Cuitian. Bagus kata Toatek Cuhun, dia menatap ketiga orang itu bergantian sinar matanya menunjukkan bahwa dia tidak sekedar menatap tapi mengandung maksud tertentu, padahal cuaca hari itu sangat panas, tapi di bawah pandangan mati, Toatek Cuhun, San Putce, Bok Langkun serta Dayang Cuitian merasakan hati mereka dingin. Semwi adalah jago-jago kelas satu dari daerah Tionggoan, kalau bergabung melawan aku belum tentu tidak bisa mencapai kemenangan, mengapa kita tidak mencoba kata Toatek Cuhun. Ketiga orang itu tahu, di dalam dunia ini, segala macam hal boleh dicoba, segala macam orang boleh diuji, hanya satu, Toatek Cuhun yang tidak boleh. Dayang Cuitian memperlihatkan sebuah senyuman manis. Toe Cuhun hanyalah pengantar berita, sahutnya sopan. Tetapi wajah kedua orang itu memancarkan hawa pembunuhan hanya ada niat membunuh baru bisa memancarkan hawa pembunuhan seperti itu, katanya menunjuk San Putce dan Bok Langkun. Tangannya merabah pedang, urat nadi berwarna hijau menonjol dari balik kulit, setiap kali dia memegang pedang, setiap orang selalu merasakan bahwa tangan itu memang tumbuh di samping pedangnya, selamanya tidak terpisah. Bok Langkun bukan orang bodoh. Fang Tiong Seng bisa melukai perutnya dalam berapa gebrakan saja, sedangkan Fang Tiong Seng sendiri dalam sejurus terluka oleh Toatek Cuhun. Perbedaan ini sudah terlihat nyata, wajah Bok Langkun pucat seketika. Wajah San Putce juga berubah, kedua-duanya sama mundur beberapa langkah, tangan menggenggam pada pedang masing-masing. Iklim seakan tiba-tiba berubah menjadi musim salju, di sekitar gedaunan melambai-lambai. Hawa pembunuhan memenuhi udara. Kami memang ingin sekali membunuhmu. Para jago bulim di Tionggoan saat ini, siapa yang tidak ingin membunuh dirimu tiba-tiba San Putce membuka suara. Toatek Cuhun melangkah mendekati dengan tatapan matu yang menusuk, San Putce tidak mundur lagi. Dia berdiri terpaku, bukan karena dia tidak sombong atau berlagak jago, justru karena dia menyadari sampai di mana ilmu silatnya, maka lari pun tidak ada gunanya kalau memang Toatek Cuhun menginginkan kematiannya. Dia juga tidak dapat melupakan perasaan tertekan sesama saudara seperguruannya. Untuk anak murid Fang Tiong Seng, semuanya bisa tetap percaya diri meskipun harapan sudah tiada, pada saat itu, yang dikagumi oleh Bok Langkun dan Dayang Cui Tian bukan Toatek Cuhun, tapi rasa setia kawan dan keteguhan San Putce. Apakah dia benar-benar Putce, tidak berakal? Mungkin pandangan setiap orang berbeda. San Putce hanya telah menyadari apa yang terjadi saat ini. Meskipun terhina, dia tidak dapat menghapus takdir hidupnya. Tentu saja, Bok Langkun akan membantunya bila San Putce diserang oleh musuh besar itu. Tanpa dinyana, Toatek Cuhun tertawa terbahak-bahak. Bagus! Kata-kata yang bagus katanya. Tangannya yang berurat hijau telah terlepas dari gagang pedang, hanya dalam sekejap saja, matahari kembali terasa menyengat iklim kembali menjadi kemarau, hawa panas seakan ingin membakar hangus setiap manusia. Toatek Cuhun membalikan tubuh dan meninggalkan tempat itu. Langkah kakinya yang teratur terus melintas di benak ketiga orang tersebut seperti ingin memberikan kesan yang dalam kepada mereka, sampai lama sekali mereka baru berhenti memandang, dayang cuitian melirik San Putce sekilas, kemudian dia menarik nafas, Bok Langkun tidak berkata apa-apa. Dia hanya menepuk bahu San Putce berkali-kali. Walaupun Bok Langkun tidak mengucapkan sepatah katapun, tepukan pada bahu itu sudah menyeratkan betapa dalam terima kasihnya kepada San Putce. Dayang cuitian merasa dadanya sudah jauh lebih lapang. Manusia itu sungguh mengerikan. Aku sama sekali belum pernah melihat manusia yang begitu mengerikan, kalau bukan karena perkataan San Samko tadi, mungkin kita semua harus menerima kematian di tempat ini, kata cuitian. Saya tidak pintar bicara, sahut San Putce datar. Namun kau sudah mengucapkan sepatah kata yang amat berguna, lanjut cuitian. Dan kau juga tidak takut mati tukas Bok Langkun. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya menyungging sebuah tawa yang getir. Kalau dia masih berbicara, dia bukanlah San Putce. Matahari yang tenggelam berwarna merah. Malam belum inanje yang manusia paling merindukan saat seperti ini. Karena segala kegiatan terhenti pada saat sencahari. Waktu pun seperti melambat manusia akan merasa terkejut kalau waktu yang ditentukan semakin mendekat tidak dapat ditangkap juga tidak dapat ditahan. Cuitian keluar dari penginapan. Dia merasa tertekan, dan rasa dalam hatinya tidak dapat dikatakan kepada siapapun. Manusia yang ada di jalan tiba-tiba menjadi banyak. Siang hari panas sekali. Sejak hari seperti ini, panas telah menyurut, namun ada semacam kehangatan yang tetap tidak dapat sirna dari hati San Putce. Di hadapannya ada sebuah bayangan yang tidak asing. Pinggang yang ramping, kaki yang panjang, bentuk rambut yang tinggi. Di perhatikan sejenak, sudah dapat diterka siapa orangnya, sinar matu San Putce yang redup menyinar seketika, semua kesusahan selama ini seperti menguap ke udara. Tanpa sadar dia mengikuti terus. San Putce bukanlah seorang laki-laki yang suka main perempuan, hanya saja, saat ini hatinya sedang tertekan. Dia melihat orang itu berhenti di depan sebuah pintu. Dia mendorongnya, pintu itu seakan hanya dirapatkan saja. Rupanya dia tinggal di kota kecil ini. San Putce berjalan sambil berpikir, gadis itu menolahkan kepalanya dan tersenyum. Pintu masih belum ditutup, laksana sebuah natsu kail yang tidak berwujud, San Putce terpancing masuk ke dalam, sebetulnya hal itu dilakukannya karena dia memang mengenal gadis itu. Bahkan dia memberikan sebuah dompet kepadanya. Dompet memang bukan sebuah benda yang amat berharga, tapi bisa menyiratkan sebuah makna yang dalam. Dia masuk melalui pintu tersebut, dari dalam berkumandang sebuah suara yang merdu. Cio merapatkan pintunya dalam keadaan tertekan seperti sekarang, dapat mendengar suara yang satu ini, benar-benar menyejukkan hati, bagi seorang perempuan, ilmu yang satu ini meskipun digunakan laksaan kali masih tetap ada khasiatnya. San Putce merapatkan pintu, dia masuk ke ruangan tengah yang diapit oleh dua ruangan lagi di kiri kanannya. Kedua ruangan itu gelap gulita, seperti orang yang ada di hadapannya, penuh misteri. Mungkin juga ingin membuat kesan yang agak romantis, San Putce berdiri di depan ruangan tengah itu. Mengapa belum masuk juga tanya gadis itu? San Putce menganggap kalau dia masuk ke dalam ruangan itu adalah hal yang wajar, kalau dia tidak mau masuk barulah bisa dianggap tidak menghargainya. Perabotan yang terdapat dalam ruangan sangat sederhana, sekali lihat saja sudah dapat menduga bahwa rumah itu merupakan tempat menetap sementara. Tetapi di atas meja sudah tersedia empat macam sayuran yang tidak terlalu menerbitkan selera, juga ada sebotol arak yang baik. Di dalam ruangan itu hanya terdapat sebuah tempat tidur, sebuah meja dan dua buah kursi. San Putce adalah seorang laki-laki yang jarang minum arak, dia dapat mencium perbedaan antara arak yang murah dengan arak yang baik, ada hubungannya dengan kekuatan minum kedua suhengnya. BWMI tertawa datar, dia mengisi dua buah cawan dengan arak yang telah tersedia. Pertemuan antara manusia bisa dikatakan mengandalkan perjodohan juga, katanya. Betul sahut San Putce. Kita harus bisa menyayanginya, kata BWMI kembali betul sahut Seng Pria. Gadis itu mengangkat cawannya. Aku ingin memberi hormat padamu dengan secawan arak katanya. Terima kasih, sahut San Putce juga ikut mengangkat cawan yang satu lagi. Kedua orang itu mengeringkan cawannya sekaligus, San Putce belum pernah minum arak bersama seorang gadis, oleh karena itu, meskipun arak rasanya pahit, tetapi begitu sampai di perut terasa manis. BWMI mengisi kembali cawan tersebut. San Putce sangat menyukai tangannya. Jari-jarinya panjang dan indah. Tidak terlihat sebuah urat pun yang menonjol. Bercahaya bagaikan batu kemala, sebetulnya, dia juga tidak menemukan bagian yang kurang pada diri gadis itu. San Putce mengangkat kembali cawannya. Sekarang giliran saya yang memberi hormat dengan arak ini, katanya. BWMI meneguk cawannya sampai kering. Mengapa harus menghormati saya dengan secawan arak tanya gadis itu? Dompet itu memberikan rasa tenteram di hati saya, Sahut San Putce. BWMI memang cantik, seorang gadis asalkan mencukupi kata me yang berniat na indah saja, biarpun ada sedikit kekurangan juga tidak akan terasa lagi. Apalagi BWMI tidak mempunyai kekurangan sedikitpun. Gadis yang begini sempurna bisa menaksir dirinya? San Putce selalu tidak habis pikir. Apakah dompet itu masih ada tanya BWMI? Masih, Sahut San Putce seraya mengeluarkan dompet tersebut untuk diperlihatkan sebagai bukti BWMI menerima dompet itu dan menelitinya sejenak, kemudian ia mengembalikannya kepada San Putce. Sulit dipercaya kau masih tetap menyimpannya, namun, karena basah oleh air, baunya yang harum telah hilang, kata gadis itu. Basah karena terjatuh ke laut. Maaf kata San Putce. Dia tidak menjelaskan bahwa bukan dompet itu saja yang masah. Orangnya saja hampir tenggelam. Kau tidak usah meminta maaf, sikapmu terhadapku masih lumayan, ujar BWMI seraya tersenyum manis. San Putce terpana. Mengapa kau bisa tahu tanyanya heran? Dari keadaan dompet ini, saya sudah bisa menduga. Oleh sebab itu, yang berterima kasih semestinya aku, sahutnya dengan wajah tertunduk. Bagaimana perasaan tidak akan senang kalau ada seorang gadis cantik yang mengucapkan terima kasih? Rasa terima kasihnya mungkin karena pertolongannya tempo hari meskipun ucapan terima kasih BWMI berdasarkan hal itu, hati San Putce tetap bergetar orang yang sedang bergembira paling mudah mabuk, orang yang sangat tertekan juga paling mudah mabuk, dia memang sedang bergembira. Tetapi kalau bayangan Toatek Tuhun, Suhu, Kweepo Giyok dan lainnya melintas lagi di benak, rasa gembira akan sirna seketika ia sudah lupa telah minum berapa banyak. Tapi dia yakin, selama hidupnya dia belum pernah minum sebanyak ini. Oleh sebab itu, San Putce pun mabuk. Ketika dia tersadar dengan mata masih berkunang, San Putce mendapatkan dirinya rebah di atas tempat tidur, pikirannya masih belum pulih seluruhnya. Dia hanya tahu dirinya sama sekali tidak berpakaian. Sebuah wajah yang tidak asing dengan senyuman yang dapat membuat aliran darahnya meluap berputar di depan mata perasaannya mengatakan bahwa ada sesuatu yang siap meledak dalam dirinya. Karena ketika dia bergerak sedikit, badannya menyentuh kulit halus, membuat dia mempunyai pikiran bahwa tulang belulangnya pasti akan putus berantakan. San Putce sudah tahu siapa yang berada di sampingnya. Dia tidak berani bergerak lagi. Hanya degup jantungnya yang berdebar-debar terdengar jelas, tetapi biarpun dia tidak berani bergerak, lawannya justru bergerak. Sebuah kaki yang halus dan hangat menopang di atas dingkulnya, dengan cepatnya pasti terjadi reaksi. San Putce percaya, gadis yang ada di sampingnya juga telanjang bulat. Dia adalah seorang laki-laki berusia 28 tahun. Dia masih belum tahu, apakah orang lain pernah mengalami hal yang sama. Apakah dalam keadaan seperti ini ada laki-laki yang dapat menolak? Dan andai kata dia tidak menolak tapi membiarkan semuanya terjadi, apa akibatnya kelak? Rasanya setiap orang dalam saat seperti ini akan teringat harga dirinya, nama besar perguruannya, kehormatan lawan jenisnya dan bagaimana menyelesaikan akibat yang akan terjadi. Namun, sebagian besar justru akan melakukan lebih dahulu baru berpikir. Banyak sekali hal di dunia ini kalau baru pertama kali melakukannya akan terasa ngeri. Umpamanya, tubuh telanjang yang saling bersentuhan, bau keringat yang dapat tercium, disertai keharuman dari bagian lain seperti rambut tubuh lawan jenisnya, kegugupan yang tidak dapat digambarkan dengan jelas. Namun Sanputce adalah laki-laki sebenarnya, dia juga mempunyai kebutuhan yang sama dengan orang lain, yang paling mengerikan justru dalam seumur hidupnya dia belum pernah melihat perempuan telanjang, Sanputce sulit mengendalikan dirinya. Tubuhnya bergetar dalam kobaran api nafsu wirahi, sebuah tangan yang lembut kembali menempel di bagian perutnya. Badai yang dibawah sepasang tangan ini terlalu dasyat, Sanputce hampir tidak sadarkan diri. Apakah kau tidak menyayangi kesalahan pertemuan yang kebetulan ini? Tiba-tiba gadis itu bertanya, Sanputce merasakan sukmanya terpanggil kembali oleh suara yang merdu itu. Sayang, sahutnya lirih, dia berhenti sebentar untuk mengatur nafasnya yang masih memburu, tapi saya ingin tahu kesalahan siapa ini tanya Sanputce. Apakah kesalahanku tanya gadis itu? Maksudmu saya yang bersalah tanya Sanputce kembali. Arak aku yang sediakan, kau juga mabuk karena aku meloloh dirimu secara kelewatan. Aku tidak menyalahkan dirimu kalau kau mengatakan aku yang bersalah, kata BWMI. Dia membalikan tubuhnya dan berhadapan dengan Sanputce. Dua gumpal bukit yang ranung menempel di dadanya, sebuah pengalaman yang sulit dilukiskan. Dia melihat sinar matanya yang bergeirah, memperlihatkan dengan jelas keinginan dalam hatinya. Sanputce hampir tidak tahan melihat sinar mati seperti itu, dia memeluk BWMI raterat. Orang yang baru pertama kali mengalaminya, bagaimana dapat melukiskan perasaan yang berkecambuk pada saat itu? Hayalan dan kenyataan yang dialami diri sendiri tentu jauh berbeda. Setiap laki-laki yang menginjak usia dewasa, pasti ingin merasakan geirah yang ditimbulkan bila memeluk seorang perempuan cantik. Siapapun tidak akan dapat menggenggam perasaan yang sebenarnya. Apalagi di saat ada seorang perempuan cantik yang benar-benar berada dalam pelukannya, pasti perasaan ingin tahu bagaimana perasaan hatinya saat itu hilang lenyap bersama gelora yang bergelombang. San Put C sendiri rasanya mulai mengerti namun tak kuasa menerangkannya, sedangkan BWMI menunjukkan sikap jinak-jinak merpati. Mungkin sikap antara mau dan malunya malah membuat laki-laki itu tambah penasaran. Pada hakikatnya, sebelum melanjutkan, dia harus memikirkan setiap kemungkinan. Namun sulitnya adalah mengendalikan perasaan yang berkecambuk dalam dada itu. Di depan matanya tampak kulit yang halus dan matu yang memancarkan gairah mengundang, bagaimana San Put C sanggup menahan diri. Dia mengkertakan gigi sekuatnya. Meskipun tubuh BWMI mulai melakukan gerakan. Biarpun berapa banyak pahlawan yang jatuh dalam sedetik ini, San Put C tiba-tiba diingatkan oleh sebuah nama. Fang Tiong Seng. Kemudian bayangan yang lain pun berputaran wajah Mopoci, wajah Wopoci, wajah Kweepo Giyok. Tentu saja dia juga teringat dirinya sendiri, dia adalah San Put C. Seorang manusia yang tidak boleh dianggap tidak berakal sama sekali, dia mendorong tubuh yang halus dan hangat itu sekerasnya, hampir saja BWMI terbanting dari tempat tidur. San Put C bangkit dari ranjang, dia meraih pakaiannya segera. Perubahan seperti ini, meskipun laksaan kali peristiwa yang sama, mungkin tidak lebih dari tiga orang yang sanggup melakukannya, tapi San Put C ternyata bisa. Perubahan yang langka itu ternyata dialami juga oleh BWMI. Hal pertama yang dirasakannya adalah terhina dan dipandang rendah. Namun dalam sekejap, pikirannya sadar, dia tidak dapat menyalahkan San Put C, malah harus berterima kasih kepadanya, dia tidak seharusnya marah, bahkan harus menaruh hormat kepadanya. BWMI menarik nafas panjang. Anak murid Fang Tiong Seng memang berbeda dengan umum, katanya. BW Eko Niu. Apa sebetulnya yang telah terjadi? Tanya San Put C seperti baru terjaga dari sebuah mimpi yang menyeramkan. Apalagi kalau bukan takaran minummu yang kelewat rendah, kata BWMI seraya mengembangkan sebuah senyuman. Sebetulnya saya memang tidak kuat minum. Apakah kita sudah kata-katanya tidak dapat dilanjutkan karena jengah? Belum, sahut BWMI. Saya minta maaf, kata San Put C. Aku tidak menyalahkan dirimu, sahut BWMI cepat. Mengapa kau tidak menyalahkan diriku, tanya San Put C. Karena kau tidak termasuk laki-laki yang jahat, sahut BWMI. Lihat perempuan langsung bergerah, apakah saya termasuk orang baik, tanya San Put C tidak mengerti. Laki-laki yang dapat menghentikan tindakan pada saat seperti ini, mana boleh dianggap bukan orang baik-baik sahut BWMI dengan wajah tersipu. San Put C sendiri tidak mengerti bagaimana dirinya dapat terlepas dari jerat yang begitu ketat. Matanya beralih pada tempat tidur. Tangan yang halus dan punda yang terbuka masih menyembul dari balik selimut. Kekuatan apakah yang menyadarkan dirinya tadi? Sekarang, kembali sinar matu yang penuh gairah menatapnya, ditambah lagi gerakan kepala yang menawan ketika mengibaskan rambutnya. San Put C tahu, dia harus segera meninggalkan tempat ini. Bila tidak, dia sendiri juga tidak yakin akan dapat melepaskan diri sekali lagi. Malam, di keremangan pegunungan terlihat kunang-kunang berterbangan. Sebuah jalan kecil memanjang dari bawah bukit menembus hutan Siong. Di atas jalan kecil itu ada sebuah tandu bergerak. Tandu itu tidak seberapa besar, tetapi yang menggotongnya justru empat orang laki-laki bertubuh kekar, tadinya terdengar suara percakapan dari dalam tandu itu. Namun sejak masuk ke dalam hutan Siong, suara percakapan sudah tidak terdengar lagi. Dengan demikian, berarti dalam tandu itu berisi dua orang. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam yang panjang hinggap di atas tandu tersebut, seperti seekor kelelawar yang besar, orang ini mengenakan topeng. Seluruh tubuhnya hitam pekat, hanya sepasang metu yang terlihat dari lubang penutup mukanya. Dia tertawa dingin, dengan satu kali injakan, atap tandu itu amblas ke dalam, terdengar suara berderak, sepasang laki-laki dan perempuan loncat keluar, yang perempuan sangat cantik, yang laki-laki tinggi kurus. Tampangnya juga cukup bagus. Kedua orang ini duduk di dalam tandu yang sama. Dari sini sudah dapat terlihat jelas, betapa akrabnya hubungan sepasang laki-laki dan perempuan itu. Ketika menghambur keluar dari tandu, kedua orang itu melayangkan sebuah pukulan serentak. Maksudnya agar manusia yang mengganggu acara itu dapat terhalau segera, siapa sangka, manusia bertopeng itu sudah dapat menduga akan adanya serangan ini, dia langsung meloncat mundur sebanyak tiga depa. Sinar rembulan menembusi hutan siung dan bersinar di muka manusia bertopeng tersebut, menibu ikan bintik-bintik seperti orang yang terkena penyakit cacar laki-laki dan perempuan yang menghambur dari dalam tandu itu berdiri. berkacak pinggang. Wajahnya menampilkan sinar amarah, siapa kau teriak yang laki-laki. Orang yang ingin mengadu ilmu sahut si manusia bertopeng. Sepasang laki-laki dan perempuan itu, baru memperhatikan bahwa manusia bertopeng itu menggenggam sebatang pedang yang agak mirip golok. Bentuk tubuh pedang itu pipih dan tidak lebar namun di ujungnya ada sedikit lekukan seperti golok. Kalau kau ingin mengadu ilmu, tentunya kau sudah mencari keterangan siapa kami ini tanya laki-laki tinggi kurus itu. Tanpa mengetahui identitas dirimu, mengadu ilmu apa gunanya? Kau adalah kiyang pakit chonghang, dia adalah perempuan yang menyaru menjadi buruk rupa untuk menguji dirimu, Kau kiyai, kata manusia bertopeng tadi sambil tertawa dingin. It chonghang tertawa terbahak-bahak. Siapapun tahu, kiyang pakit chonghang sudah mati di tangan culau tai ya di pinggir pantai lautan timur, serunya. Manusia bertopeng itu ikut tertawa terbahak-bahak. Permainan seperti itu mungkin masih bisa mengelabui orang lain, tapi tidak bisa lepas dari mataku katanya. El ke chonghang tidak mati. Atau sudah mati hidup kembali tanya kau kiyai dengan gaya seakan benar-benar tidak tahu. Karena kehadiran Toatek Tsuhaun telah menimbulkan badai dalam dunia persilatan daerah Tionggoan, banyak jago kelas 1 dan 2 yang hatinya berkebit-kebit. Mereka terus gelisah kapan dirinya yang akan menjadi korban selanjutnya, nah, siluman manusia yang cerdik menemukan akal bagus. Dia meminjam tangan culau tai ya dan pura-pura mati manusia yang sudah mati toh tidak berharga lagi bagi Toatek Tsuhaun sahut manusia bertopeng itu. It Changhang dan kau kiyai saling lirik sekilas, ternyata di dunia ini susah menutupi hal yang sebenarnya. Mereka terus menganggap bahwa kejadian ini tidak ada pihak ketiga yang tahu. Rupanya kau kiyai adalah perempuan berwajah buruk yang memberikan bijin sim kepada It Changhang, dia sengaja menyamar untuk menguji hati laki-laki itu, It Changhang tentu saja tidak menyukai perempuan berwajah buruk, tetapi dia memerlukan benda pusaka itu. Dia ingin merebutnya. Biarpun si perempuan tampil dengan wajah aslinya, tetap saja It Changhang bermaksud merebut benda pusaka tersebut. Kau kiyai sangat menyukai It Changhang, tentu sulit untuk menjelaskan alasannya. Percintaan antara laki-laki dan perempuan memang sulit diuraikan dengan kata-kata, lagi pula cinta yang dapat dijelaskan pasti nilainya terbatas. Kau kiyai mengikuti It Changhang sampai pesisir di Lautan Timur, dia melihat laki-laki itu pura-pura mati. Setelah semua orang sudah meninggalkan tempat itu, baru dia bangun kembali, It Changhang menghargai kesetiaannya, mereka berdua meninggalkan Laut Timur, dia melihat laki-laki itu pura-pura mati. Setelah semua orang sudah meninggalkan tempat itu, baru dia bangun kembali. It Changhang menghargai kesetiaannya, mereka berdua meninggalkan Lautan Timur. Kemudian merencanakan untuk menetap di sipak, dui-u mereka takut tidak terkenal, sekarang malah merasakan menjadi orang terkenal itu sangat menakutkan. Siapakah sebenarnya tanya It Changhang kau tidak perlu tahu sahut manusia bertopeng itu? Mengapa tanya kau kiyai gantian? Kau setelah bertanding denganku, tahu atau tidak tahu, tiada artinya lagi bagi kalian, sahut manusia bertopeng. Sombong benar bentak It Changhang Chulau Taiya saja masih bukan tandingannya. Hanya karena dia ingin menghindari Toh Atek Tsuhun, baru terpaksa pura-pura kalah dan mati di tangan orang tua itu. Namun setelah mengetahui identitas diri mereka, Toh masih berani mencarinya untuk bertanding, dapat dibuktikan bahwa manusia bertopeng itu juga bukan orang biasa. Senjata keduanya sudah di tangan. Para pemikul tandu mundur ke samping. Melihat kenyataan saat sekarang, orang yang berani menggunakan kata-kata mengadu ilmu melawan mereka, mungkin tidak ada lagi, kecuali Toh Atek Tsuhun. Tetapi mereka belum pernah mendengar Toh Atek Tsuhun menggunakan topeng penutup muka. Meskipun manusia bertopeng ini bukan Toh Atek Tsuhun, tapi pedang yang digunakannya justru sama dengan orang itu. Bentuknya panjang pipih, warnanya hitam mengkilap. Pedang Net Chang Hang dan Kau Kiai sudah terhunus. Manusia bertopeng itu merabat pedangnya dengan tangan kiri. Mereka berdua langsung dapat menerka bahwa dia adalah seorang manusia kidal. Mereka tidak dapat melihat wajah dan mimik muka manusia bertopeng itu. Tapi dari caranya merabat pedang, It Chang Hang dan Kau Kiai segera dapat merasakan hawa pembunuhan yang tebal. Daun-daun pohon saling melambai-lambai seakan setampun menyambut siapa saja yang akan tergeletak hari ini. Pikiran It Chang Hang dan Kau Kiai terus berputar. Mereka tidak dapat menebak siapa orang dibulim yang menggunakan kata-kata mengadu ilmu untuk mengajak para jago bertanding. It Chang Hang turun tangan lebih dahulu, Kau Kiai pun tidak ketinggalan terlalu lama. Sinar pedang berkelebat menutupi manusia bertopeng. Keadaan ini membuat kedua orang itu makin percaya diri. Selain Toatek Tuhun atau Teng Hai Sinsian, siapa yang sanggup melawan kedua orang itu sekaligus? Entah sejak kapan, pedang manusia bertopeng juga telah dihunuskan. Sinarnya berkelebat menembus kilatan pedang kedua orang itu, Kau bertempurnya mirip dengan Toatek Tuhun. Teng! Teng! Ting! Ting terdengar suara beradunya pedang. Bukan pedang kedua orang itu melayang, juga belum terlihat ada bekas luka memajang di kening mereka. Mungkinkah manusia bertopeng ini Toatek Tuhun? Rasanya tidak mungkin, tapi mungkin saja kalau sejak kedatangannya ke daerah Tionggoan. Dia belum bertanding dengan dua orang jago kelas satu sekaligus, dan malam ini adalah kejadian untuk pertama kalinya bahwa dia tidak dapat membunuh lawan dalam kurang dari satu jurus. Kedua orang itu meloloskan diri dari serangan manusia bertopeng, mereka meloncat mundur sebanyak lima depa. Setelah saling pandang sejenak, kemudian mulai menyerang Yagi. Manusia bertopeng itu sudah pasti bukan Toatek Tuhun. Langkah kakinya kurang teratur, hawa pembunuhan yang dipancarkan oleh pedangnya juga kurang tebal. Pedangnya mengeluarkan sinar ting. Teng! Dua kali dentingan suara, bagian perut dan dada pakaian Itchonghang dan Kau Kie terkoyak, bahkan ada luka memanjang pada perut Itchonghang, meskipun tidak terlalu parah, darah segar mengalir dengan deras. Kau Kie terpana, wajah Itchonghang sepucat pedangnya sendiri. Manusia bertopeng itu bukan Toatek Tuhun. Tetapi jurus yang digunakan dan pedangnya justru sama dengan orang itu. Apakah manusia bertopeng ini masih mempunyai hubungan dengan Toatek Tuhun? Apakah ada manusia lain yang sanggup melukai kedua jago kelas satu itu dalam jurus kedua selain Toatek Tuhun sendiri? Itchonghang dan Kau Kie tidak habis pikir, tapi mereka menganggap manusia bertopeng ini memang pantas mengajak mereka bertanding ilmu gabungan kedua orang itu jauh lebih tinggi dari Cao Hui Feng, Qi Xiong Kiam Kek ataupun Li Chonghang. Di bawah ancaman kematian, Itchonghang dan Kau Kie menggunakan tenaga sepenuhnya. Mereka berusaha keras, serangan yang dilancarkan kedua orang itu bukan main hebatnya, L.T. Chonghang dan Kau Kie tentu saja tidak ingin mati konyol begitu saja. Pedang manusia bertopeng berkelebat berapa kali, mereka tidak sempat menghitungnya lagi, mereka hanya tahu, setiap kali pedang itu berkelebat, waktu kematian pun semakin dekat. Sinar rembulan menyinari wajah mereka yang menyeramkan, sinar mati mereka lebih menyeratkan sinar terkejut, mereka sadar sulit untuk meloloskan diri dari pertarungan ini. Sekali pedang menyambar kemudian masuk kembali ke dalam sarung, tubuh Itchonghang dan Kau Kie terhuyung-huyung. Mereka bertahan sekuatnya, tangan masih ingin digerakan untuk balas menyerang, namun dalam waktu 5 detik keduanya rubuh di tanah. Nafas masih belum berhenti. Darah segar mengalir dari kening. Bagaimana jurus ilmu silatku menurut kalian? Tentanya manusia bertopeng dengan nada menyindir. Kau Kie memandangnya dengan metu, terbelalak. Kau adalah cap kata-katanya tidak sempat diteruskan, tubuhnya kaku bersama tubuh Itchonghang yang jalan selangkah lebih cepat daripadanya. Manusia bertopeng itu menarik nafas panjang, pedangnya menyambar ke kanan dan kiri, keempat laki-laki pemikul tandu rubuh dengan tubuh mandi darah. 7 jurus setengah kata manusia bertopeng itu. Entah kata-kata 7 jurus setengah itu membawa kesenangan atau kepiluan dalam hatinya. Dengan 7 jurus setengah dapat membunuh Itchonghang dan Kau Kie sudah termasuk manusia langka, namun Toatek Tzu Hun belum pernah menggunakan lebih dari 3 per 4 jurus. Rembulan bersinar menerangi atap rumbia dan rumah bambu. Dahan dan pohon bunga melambai tertiup angin. BWMI mendorong pintu bambu, langkahnya diperlahankan agar tidak menerbitkan suara bising. Bayangan tubuhnya merupakan bayangan terindah di antara bunga-bunga yang ada di sekitar tempat itu. Siapa terdengar suara yang berat berkumandang dari dalam rumah itu? Memangnya siapa lagi sahut BWMI? Kreek suara deritan pintu mengiringi tubuh gemulai gadis itu masuk ke dalam, di atas tempat tidur terbaring seorang iaky laki. Usianya belum terlalu tinggi sekitar 30-an, mungkin karena bersandar di tempat tidur, jadi kelihatannya lebih tua dari umur semestinya. Di dalam rumah tercium bau obat-obatan. Di samping tempat tidur ada dua buah kayu penopang kaki, hal ini menunjukkan bahwa laki-laki yang bersandar di tempat tidur itu tidak bisa jalan tanpa bantuan alat tersebut. Ada kemajuan tanya BWMI. Dia sama sekali tidak menyalakan penerangan. Laki-laki di atas tempat tidur itu menarik nafas. Pernahkah kau mendengar kalau penyakit seperti ini cepat? Semibuh dia balik bertanya kepada BWMI. Untuk orang yang mengalami caohwe jitmo, salah melatih ilmu silat sehingga darah mengalir secara terbalik, malah ada pembuluh nadi yang putus dan menjadi lumpuh total, kau tidak termasuk parah sekali, kata BWMI. Meskipun tidak terlalu parah, tapi seumur hidup ini juga jangan harap bisa mengembalikan keadaan semula, kata laki-laki itu sembari menghela nafas. Aku paling tidak suka mendengar nada pesini seperti itu, kata BWMI. Laki-laki itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku capsa Taipo, Kiyo Busuang juga tidak ingin mengucapkannya, sahutnya dengan wajah sendu. Keheningan menyelimuti ruangan itu. Dari arah gunung berkumandang ratapan burung hantu, setelah sekian lama, dia memandang ke arah BWMI. Mengapa tidak duduk undangnya? BWMI tidak bergerak, dia tetap berdiri di samping tempat tidur. Apakah kau sudah memberitahukan beberapa teman baik? Saya tanya Kiyo Busuang. Memberitahukan soal apa BWMI mencibirkan bibirnya. Bahwa aku sudah menjadi manusia cacat, sahut Kiyo Busuang. Kau pernah mengatakan, bahwa selain aku, kau tak ingin bertemu dengan siapapun, kata BWMI dengan nada dingin. Aku memang pernah berkata begitu, Kiyo Busuang mengakuinya. Apakah kau mengharapkan mereka datang menjengukmu? Tanya BWMI cepat-cepat. Kiyo Busuang menggelengkan kepaihannya. Tidak. Tidak. Teman yang bagaimana baikpun, tetap tidak kuharapkan kedatangannya, aku tidak ingin penderitaanku ikut mereka rasakan, tetapi mereka harus tahu bahwa aku, Kiyo Busuang sudah tercoret namanya dari bulim, kata laki-laki di atas tempat tidur itu. Apa perlu tanya BWMI? Kau pasti mengerti, kalau aku diam-diam meninggalkan dunia kangong tanpa ada kabar berita, mungkin kawan-kawan baikku akan menduga bahwa aku sudah tiada di dunia ini, sahut Kiyo Busuang. Aku pernah bertemu dengan dua orang kawan baikmu, mereka sangat ingin tahu di mana kau berada, tapi aku tidak mengatakannya, aku hanya menceritakan sedikit tentang keadaan dirimu saat ini. Mereka tampaknya khawatir, kata BWMI. Suasana dalam rumah bambu itu hening kembali, mereka seakan tenggelam dalam pikiran masing-masing. Apakah ada peristiwa besar yang terjadi di bulim akhir-akhir ini? Tanya Kiyo Busuang, tentu saja ada. Tetapi walaupun peristiwa besar apa atau bagaimana, semua pasti ada hubungannya dengan Toatek Tuhun, sahut BWMI. Kiyo Busuang menegakkan tubuhnya, dia mengambil sebuah cawan di meja samping, dan menuang air putih untuk dirinya sendiri. Peristiwa besar apa? tanyanya kemudian. Toatek Tuhun tidak henti menghunus pedang, kata BWMI. Kiyo Busuang tidak bersuara. Jumlah korbannya sudah 29 orang, kata BWMI selanjutnya. Cangkir di tangan Kiyo Busuang bergetar hebat, isinya tumpah dan membasai baju BWMI. Maaf kata Kiyo Busuang dengan tangan menopang pada meja seakan ingin berusaha berdiri. BWMI membimbingnya bersandar kembali, dia mengeluarkan sebuah sapu tangan untuk mengusap bajunya yang masah. Mengapa kau masih selalu sungkan terhadap kutanya BWMI? Hubungan mereka memang sudah akrab sekali, kalau bicara dengan ada yang lebih kasar, hanya belum melewati malam pengantin saja. Sejak Kiyo Busuang mengatakan dirinya mengalami cao huwe, dia sibuk mencari obat dan tabib terkemuka untuk mengobatinya, sementara itu, dia juga tidak henti mencari jejak Toatek Tzu Hun. Nama Capsa Taipo memang amat terkenal, bahkan jauh lebih terkenal daripada Tionggo Antai Hiap Fang Tiong Seng, di dalam daftar nama korban yang diincar Toatek Tzu Hun, tidak mungkin namanya tidak tertera. Jika Toatek Tzu Hun hendak mencarinya, pasti dia sudah datang dari kemarin-kemarin, kalau sampai hari ini bayangannya pun belum tampak, kemungkinan besar Toatek Tzu Hun sudah mendapat kabar tentang penyakit cao huwe yang diderita Kiyo Busuang. Kalau dilihat dari keadaan sekarang, penyakit yang diidap oleh Kiyo Busuang termasuk rejeki atau bencana, masih ada peristiwa besar apalagi tanya laki-laki itu. Aku sudah mengatakan, bahwa peristiwa sebesar apapun, pasti ada hubungannya dengan Toatek Tzu Hun, kata BWMI. Kiyo Busuang tentu percaya keterangan ini, Toatek Tzu Hun adalah segulungan badai dan ia adalah badai terbesar yang pernah melanda kaum bulim di Tionggoan. Kau tentu kenal Le Chong Hang dan Kau Kie BWMI melontarkan pertanyaan yang sebetulnya tidak perlu dijawab lagi. Tentu. Yang satu terkenal dengan gingkangnya. Yang satu lagi terkenal dengan jurus pedangnya. Di antara kedua orang itu, semuanya patut dijadikan sasaran oleh Toatek Tzu Hun, kata Kiyo Busuang. Keduanya sudah tewas ujar BWMI datar. Mati bersama tanya Kiyo Busuang. Ya, bahkan dengan luka panjang dikening, BWMI menjelaskan. Perang cangkir di tangan Kiyo Busuang terlepas, pecahan kacanya berantakan kemana-mana. Apa yang terjadi dengan dirimu hari ini tanya BWMI heran, Kiyo Busuang sendiri juga tidak mengerti. Kau hawe tidak bedanya dengan terserang angin jahat. Sejak kena penyakit yang satu ini, tanganku sering kesemutan dan kebal, lebih-lebih tangan di sebelah kiri. Tadi aku lupa memindahkan cangkir dari tangan kanan ke tangan kiri, sedangkan tangan ini gemetar terus, kata Kiyo Busuang seakan memberi penjelasan kepada gadis itu. BWMI memunguti pecahan kaca dalam kegelapan, metu Kiyo Busuang memancar aneh, tetapi BWMI sama sekali tidak melihatnya. Keheningan kembali menyelimuti rumah tersebut, di luar terdengar angin berhembus, bayangan sinar rembulan menari-nari lewat jendela. Selama kedatangannya di daerah Tionggoan, baru kali ini aku mendengar Toatek Tuhun menghadapi dua orang sekaligus, kata Kiyo Busuang. Betul, namun kali ini dia memerlukan lebih dari satu jurus untuk membunuh Hei Changhang dan Kau Kie, kata BWMI. Bagaimana kau bisa tahu? Tanya Kiyo Busuang heran. Karena di tubuh kedua orang itu, ada luka yang lain, sahut BWMI. Kiyo Busuang memejamkan matanya. Bagi Toatek Tuhun, ini pasti merupakan kekecualian, kata Kiyo Busuang. Siapapun yang melihat mayat kedua orang itu, pasti akan mempunyai pendapat, kata BWMI sambil tertawa getir. Pendapat mereka belum tentu masuk akal, sahut Kiyo Busuang. Mengapa tanya BWMI menatap laki-laki itu tajam? Metu Kiyo Busuang tetap terpejam. Kau mungkin bisa mengeluarkan pendapat tentang siapa saja, tapi terhadap Toatek Tuhun, pendapatmu belum tentu tepat, katanya. Menurut apa yang dilihat oleh beberapa orang jago kelas 2, kalau ditilik dari keadaan mayat kedua orang itu, orang yang membunuh mereka pasti memerlukan sedikitnya di atas 5 jurus baru dapat merobohkan kedua orang itu. Hal ini juga ramai dipergunjingkan, orang-orang yang bermata tajam dan mempunyai ilmu cukup tinggi rata-rata yakin bahwa yang membunuh kedua orang itu bukan Toatek Tuhun, kata BWMI menjelaskan kembali. Kiyo Busuang membuka matanya dan menatap gadis itu. Amei, bagaimana pendapatmu sendiri tanyanya? Orang ini pasti bukan Toatek Tuhun sahutnya yakin. Kenapa tanya Kiyo Busuang dengan pandangan menyelidik? Jejak kaki Toatek Tuhun selalu rapi dan teratur selamanya begitu, di sini tempat terlihat dari bekas pertarungan antara pembunuh itu dengan Mit Chong Hang dan Kau Kiyo, jejak yang tertinggal ternyata acak-acakan. Berarti orang tersebut bukan Toatek Tuhun, kata BWMI mengeluarkan pendapatnya. Hanya itu Torimu tanya Kiyo Busuang kurang percaya. Toatek Tuhun sudah membunuh hampir 30 orang. Belum pernah ada luka lain di depan, kata BWMI. Apalagi luka di keningit Chong Hang dan Kau Kiyo juga tidak mirip sekali dengan bekas luka yang selalu ditinggalkan Toatek Tuhun, kata gadis itu melanjutkan penjelasan tentang apa yang terpikir olehnya. Di mana letak perbedaannya tanya Kiyo Busuang, angin kencang berhembus, meninggalkan kegigilan di tubuh, nada suara Kiyo Busuang juga terdengar senduh. Bukankah aku pernah mengatakan perihal ranting pohon yang diberikan kepada Fang Tiong Seng Tai Hiap oleh Toatek Tuhun BWMI mengingatkan kembali? Iya. Aku ingat kau pernah menceritakannya, sahut Kiyo Busuang. Gerakan pedang Toatek Tuhun selalu mengandung makna pedang, sedangkan dalam gerakan pedang pembunuh itu tidak ada. Ada hal lain yang mungkin penting, kata BWMI. Apa dari bekas luka kedua orang itu, dapat terlihat mereka mati dalam waktu yang tidak bersamaan, berarti gerakan pedang yang membunuh mereka tidak dilancarkan sekaligus. Kalau Toatek Tuhun yang melakukannya, aku yakin hal ini tidak mungkin terjadi kata BWMI yakin. Kiyo Busuang termangu-mangu sejenak, itu juga belum pasti. Tulang perempuan dan laki-laki memang berlainan kau tidak bisa memastikan sesuatu dari mayat kedua orang itu saja. Umpamanya, mayat yang mati tenggelam, kalau perempuan pasti menjadi pucat seperti kertas. Dan laki-laki justru menjadi kehitaman warna mukanya, sahut Kiyo Busuang tidak sependapat. BWMI tidak percaya teori ini. Malah dia membenci pendapat Kiyo Busuang itu. Memang setiap orang selalu berkeras tentang pendapatnya masing-masing, dan tidak suka kalau pendapatnya tidak diterima oleh si lawan bicara. Apakah kau bertemu dengan Sanput C? Tiba-tiba Kiyo Busuang bertanya, BWMI menganggukan kepalanya. Aku juga melihat Bok Langkun dan Dayang Cuitian, mereka memberikan ranting pohon kepada Toatek Tuhun. Setelah itu mereka mencari penginapan untuk membahasnya, kata BWMI. Bagaimana pendapatmu tentang Dayang Cuitian itu? Tanya Kiyo Busuang. BWMI merenung sejenak, dia merasa sedikit aneh. Mengapa kau bisa menanyakan tentang perempuan itu? BWMI berbalik bertanya pada laki-laki yang bersandar di atas tempat tidur, wajah Kiyo Busuang tidak menunjukkan perasaan apa-apa. Tidak. Aku hanya sekedar ingin tahu, katanya, BWMI berpikir lagi beberapa detik. Tampaknya dia sangat setia terhadap Teng Hai Sinsian, sahut gadis itu. Dia akan setia terhadap siapa saja yang menjadi majikannya, tukas Kiyo Busuang. Apa maksud perkataanmu itu? Tanya BWMI bingung, Kiyo Busuang hanya menggelengkan kepalanya. Sebetulnya juga tidak ada maksud apa-apa, sahutnya. Perasaan BWMI terhadap laki-laki itu memang dalam, tapi pengertian tentang isi hatinya justru tidak terlalu dalam. Dia hanya merasakan bahwa Kiyo Busuang agak aneh malam ini. Malam. Kapal Dewa Layar Pancawarna tetap bergerak melaju, karena tubuh kapal itu sangat besar, ombak yang sedang-sedang saja tidak akan begitu terasa. Pada saat itu, lampu-lampu di kapal Teng Hai Sinsian bersinar terang. Dari kabin dapat terdengar suara deburan ombak, suara layar berkepak-kepak, suara kapal melaju berdesir, di dalam kabin justru tidak terdengar suara sedikitpun. Teng Hai Sinsian duduk di atas tempat tidurnya yang indah, wajahnya kelam, ia sedang merenung. Bahkan sudah merenung sejak tadi. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Andai kata ada yang dapat mengetahui apa yang sedang terpikir olehnya, orang itu pasti akan terkejut setengah mati.